Misteri kapal layar panca warna jilid 16. Teringat kepada peristiwa masa lampau, seketika Siao Kong Cu bergemetar. Tanpa terasa Pogiyok merangkulnya dan berkata, Bicaralah perlahan, jangan takut. Aku kan berada di sampingmu, selanjutnya, menghadapi urusan apapun pasti akan kutanggung bersamamu. Siao Kong Cu memandangnya sekejap, pandangan yang lembut dan penuh kasih mesra, pandangan yang cukup membetut Sukma. Tiba-tiba Pogiyok melihat di tengah kecantikan si Nona yang memang sudah ada itu bertambah lagi semacam gaya genit yang sukar dilukiskan, kegenitan ini meski rada dibuat-buat, tapi membuat kecantikannya terlebih merangsang, membuat setiap gerak-gerik dan setiap kata tawanya membuat perasaan orang terguncang. Siao Kong Cu berkata perlahan, pengalaman selama sekian tahun sukar ku jelaskan dalam waktu singkat. Pendek kata, selama ini sehari pun aku tidak pernah bebas, juga sehari pun tidak pernah gembira. Sampai akhirnya ketika ku dengar kabar tentang dirimu, maka tanpa menghiraukan akibatnya aku mencari segala macam akal untuk keluar dan menemuimu, kemudian, kemudian bagaimana tukas Pogiyok. Siao Kong Cu tersenyum pedih, ketika kawanan orang jahat itu mengetahui maksudku akan lari, tentu saja mereka takkan tinggal diam, dan mengapa kau mau pulang lagi ke sana tanya Pogiyok. Jika aku tidak pulang, mereka terlebih takkan membiarkan diriku, mereka pasti akan mencari jalan untuk membuat susah padaku, tutur Siao Kong Cu. Aku tidak ingin bicara urusan ini sebab ku khawatir akan, akan meremblit dirimu. Hari depanmu masih panjang, mana boleh, mana boleh ku bikin celaka padamu, ia bicara dengan air metel berlinang, sedangkan darah panas bergolak dalam rongga dada Pogiyok, ia pegang rat bahu si nona seakan-akan meremasnya. Hari depanku kan juga hari depanmu, seru Pogiyok parau. Jika setiap hari kau menderita, biarpun aku menjadi raja juga tidak bahagia. Hanya kalau dapat ku selamatkan dirimu dari cengkeraman kawanan iblis itulah, biarpun mati juga kurlah, Siao Kong Cu menjatuhkan diri dalam pelukan Pogiyok, ucapnya, asal dapat ku dengar ucapanmu ini, betapa deritaku juga tidak ku pikirkan lagi. Lekas rangkul diriku seratnya, jangan, jangan sampai terlepas, selama nyatakan ku lepaskan kau pergi, teriak Pogiyok. Aku ingin. Kau ingin apa mendadak suara dingin seram seorang memotong. Waktu Pogiyok dan Siao Kong Cu menengadah, tahu-tahu belasan orang berjubah putih dan berkerudung putih serupa hantu saja mengelilingi mereka dengan ketat. Serentak Pogiyok memisahkan diri dari Siao Kong Cu. Ini, inilah anak muridnya seru Siao Kong Cu dengan suara gemetar. Padahal tanpa penjelasannya pun Pogiyok dapat menerka kawanan berjubah putih ini pasti anak murid iblis Ngo Hin Kiong. Sedera Pogiyok bersikap tenang kembali. Berbagai perasaan yang meliputi benaknya tadi lenyap seketika begitu berhadapan dengan musuh. Dengan gagah ia siap membela Siao Kong Cu, ia pandang sekeliling kawanan berjubah putih itu. Belasan orang berjubah putih itu sama pula senjatanya, semuanya senjata aneh yang jarang terlihat di dunia kangung, antara lain seperti tombak berantai, ada yang bersenjata mirip sekop dengan kepala runcing seperti tombak dan bentuk lain lagi, ada yang bersenjata serupa potlot, akan tetapi kalau diperhatikan serupa bumbung pula. Pendek kata semuanya senjata khas berbentuk aneh. Sorot mecebelasan orang itu pun berkelip-kelip aneh, jelas kejam dan juga rakus, malah serupa binatang buas. Salah seorang berjubah putih yang berdiri sendirian di bawah pohon sana berkata, lepaskan dia, dan kau dapat diampuni sekilas pandang saja segera. Po Giok tahu kawanan berjubah putih itu tiada seorang pun berpikiran normal, ia pun sungkan menjawab, ia tarik tangan Xiao Kong Chu, katanya perlahan, ikut padaku, terjang keluar tinggalkan aku saja dan lekas kau pergi. Jawab Xiao Kong Chu dengan suara gemetar. Kita takkan mampu menerjang keluar, jangan kau pikirkan diriku, anggap saja aku sudah, sudah mati betul, lepaskan dia saja dan kau boleh pergi, kata si baju putih tadi dengan tertawa seram. Kau takkan mampu menerjang keluar, belum lengkap suaranya mendadak Po Giok meloncat ke atas, Xiao Kong Chu ditariknya terus menerjang ke sebelah kiri. Akan tetapi di situ sudah menunggu tiga jenis senjata aneh, yang satu berbentuk kelopak bunga teratai, yang kedua serupa ranting kayu tanpa daun, satu lagi bercahaya gemerlapan dan tidak jelas bagaimana bentuknya. Baru saja Po Giok bergerak, serentak ketiga macam senjata itu memapaknya dengan sinar gemerlap menyilaukan mata. Selain aneh bentuknya, gerak serangan ketiga macam senjata itu juga sangat aneh dan sukar dimengerti, bahkan dapat bekerja sama dengan sangat rapat serupa dimainkan satu orang saja. Ketika Po Giok terkesiap dan merande sejenak, serentak ketiga macam senjata itu membura tiba dari atas. Sekonyong-konyong sebelah tangan Po Giok diangkat ke atas, langsung menerobos cahaya senjata musuh. Tampaknya tangan Po Giok pasti akan hancur lebur digelas oleh ketiga macam senjata aneh itu. Keruan Xiao Kong Chu menjerit khawatir. Siapa aduga pada saat dia menjerit tahu-tahu tangan Po Giok berhasil mencengkeram bayangan hitam di tengah gemerlap menyilaukan itu, nyata secara menakjubkan dia mampu menerobos setitik peluang yang berada dalam serangan lawan yang ketat itu dan berhasil menangkap senjata lawan yang serupa ranting kering itu, dan senjata lawan yang lain ternyata tidak mampu melukainya sama sekali. Si baju putih yang memegang ranting kering itu merasa suatu arus tenaga mahadasyat mendadak tersalur ke telapak tangannya, meski halus tenaga itu, namun dasyatnya sukar dilawan. Begitu tangan tergetar, segera jantung pun berdepak keras, darah dalam tubuh seakan bergolak, ia terhuyung mundur beberapa langkah dan ranting kayu sudah berpindah ke tangan Po Giok. Begitu memegang senjata rampasan, langsung Po Giok mengangkatnya dan diputar perlahan, seketika timbul daya tolak yang kuat membuyarkan serangan kedua lawan yang lain. Bagi pandangan orang lain, gerak tangan Po Giok itu dilakukan dengan sepele, namun ketiga lawan sekaligus dapat dipaksa mundur, tanpa terasa siyao kongcu berseru, Bagus, tapi baru saja ia bersuara, serentak tiga macam senjata juga menyambar ke arahnya, senjata berbentuk serupa tombak, perisait dan ada seperti bola api. Akan tetapi Po Giok hanya menggeser sedikit, segera tempat berpijaknya dengan siyao kongcu berganti tempat dan terlepas dari lingkup serangan senjata musuh. Hampir pada saat yang sama ranting kayu Po Giok lantas berputar juga sehingga ketiga macam senjata lawan terkurung oleh lingkaran yang diterbitkan ranting itu dan ketiga lawan pun sukar memainkan senjata masing-masing. Waktu Po Giok putar lagi ranting kering, seketika ketiga lawan merasa seperti terbelenggu oleh suatu kekuatan tidak kelihatan. Dan ketika ranting kering Po Giok berputar ketiga kalinya, terdengarlah suara nyaring jatuhnya tiga macam senjata. Semua itu terjadi dalam sekejap saja. Kecuali ketiga orang yang bersangkutan, kawanan berjubah putih yang lain sama sekali tidak tahu di mana kedasyatan kekuatan tiga lingkaran ranting Po Giok itu. Setelah merasakan kelihayan Po Giok, sorot metu kawanan jubah putih yang pongah tadi seketika berubah menjadi kejut dan jari. Sementara itu lowongan ketiga orang itu sudah diisi lagi oleh tiga orang lain sehingga Po Giok dan Siao Kong Cu tetap terkurung di tengah. Mendadak Po Giok putar lagi ranting kayu yang dipegangnya dan sekali sabet, tahu-tahu segumpal daun yang terlempar dari sana tersampuk berhamburan menghujani muka dan dada kawanan berjubah putih. Meski cuma daun biasa, tapi tertolok oleh tenaga sampukan Po Giok berubah menjadi kuat dan serupa pisau tajamnya. Orang yang paling depan tidak berani menghadapi sambaran daun tajam itu, cepat ia melompat ke samping sehingga terbuka sebuah jalan. Tentu saja Po Giok tidak buang waktu lagi untuk menerjang keluar. Tapi baru saja ia bergerak, belang, mendadak menyambar tiba segumpal api hijau, daun yang terjelat api seketika terbakar menjadi abu dan lenyap. Selaka, api iblis seru Siao Kong Cu. Sementara itu hawa panas api yang berkobar membuat mereka serupa terpanggang dan api hampir menjelat bajunya. Tanpa pikir Siao Kong Cu menarik Po Giok dan melompat mundur, ternyata kawanan baju putih. Tidak ada yang mengejar lagi. Sayang, mestinya hendak putawan salah seorang musuh untuk dimintai keterangan. Jangan, sekarang mereka tidak ada yang mengejar, tentu sudah kabur semua, ujar Po Giok. Jangan khawatir, biarpun tidak kau cari mereka, tentu mereka akan mencarimu lagi, ujar Siao Kong Cu. Tiba-tiba air mukanya berubah sedih, ucapnya pula, dan selanjutnya hidupmu pasti takkan pernah tenteram lagi. Setiap saat dan dimanapun jiwamu tentu akan diintai maut, sampai tokoh semacam ayahku dan suhangku juga pusing kepala sekali mengikat permusuhan dengan Kim Ho Ong. Sebab mereka tahu, bila mana orang Go Hin Kiong sudah bermusuhan denganmu, maka mereka akan serupa lintah yang hingga pada tubuhmu, takkan lepas sebelum mati, mendadak ia cengkeram lengan baju Po Giok dan berkata dengan parau, maka akan lebih baik biarkanku pergi saja. Jika aku tetap berada bersamamu, tentu banyak, banyak membuat susah padamu, aku sudah siap mengorbankan segalanya, sahup Po Giok tanpa pikir dalam pertarungan tadi, meski cuma terjadi beberapa gebrak saja, namun bahaya yang dialami dan tenaga yang terbuang tidaklah sedikit. Anak murid istana iblis itu ternyata tidak ada seorang pun yang lemah, ujar Po Giok dengan gegetun. Belasan orang tadi hampir semuanya tergolong jago kelas 1 dan jarang ada tandingannya di dunia kangong, terutama senjata aneh mereka, tampaknya pasti ada care penggunaan lain yang lebih hebat, cuma tadi dapat kuatasi mereka lebih dulu sehingga mereka sama sekali tidak sempat menyerang. Siaw Kong Chu memandangnya dengan penuh rasa mesra, katanya lirih, siapapun tak dapat dibandingkan engkau, Po Giok tersenyum, tiba-tiba ia berkata pula dengan kening berkernyit, kabarnya di antara orang Gero Hing Kiong satu sana lain juga saling bertentangan, meski belum pernah terjadi pertengkaran secara terbuka, namun sudah sering bertarung secara diam. Belasan orang tadi jelas meliputi kelima unsur istana iblis itu, apakah mungkin antara mereka sekarang sudah ada kerjasama dengan baik mendadak Siaw Kong Chu berteriak tertahan, hah, mereka datang lagi cepat ia tarik Po Giok dan diajak lari secepatnya. Setelah beberapa puluh tombak jauhnya, ternyata tiada seorang pun yang mengejar mereka, perlahan ia berkata, kasihan, tampaknya kah sudah ketakutan oleh mereka, serupa burung yang sudah kapok terhadap anak nakal, begitu mendengar suara pelinteng lantas menyangka hendak dibidik, tapi, tapi aku memang takut, ucap Siaw Kong Chu sambil menggelendot di dada anak muda itu. Marilah kita pergi, kata Po Giok. Pergi, pergi ke mana tanya si Nona. Ya, kemana saja, yang jelas kita tidak dapat tinggal di sini, kita harus mencari para pamanku untuk berunding dengan mereka kera bagaimana menghadapi anak murid istana iblis. Dengan bantuan mereka tentu kita tidak perlu takut lagi. Mendadak Siaw Kong Chu mendorongnya dan berkata, apakah engkau tidak suli lagi berada sendirian denganku? Apakah engkau sengaja hendak membuat orang lain menyelinap di antara kita? Mereka tidak pernah ku kenal, mengapa harus ku minta pertolongan mereka? Tadi baru saja kau katakan siap mengorbankan segalanya bagiku. Poh Giok dan Siaw Kong Chu sedikitnya dua tombak jauhnya sehingga untuk mencegah tindakan si Nona jelas tidak keburu lagi. Terdengar Siaw Kong Chu menjerit kaget dan orang itu pun membentak. Berdiri Poh Giok merasa seperti dikempelang orang, ia berdiri terpaku dan tidak berani bergerak lagi, sebab saat itu Siaw Kong Chu telah berada dalam cengkeraman orang. Di bawah cuaca malam yang remang-remang masih dapat memberdakan bayangan orang ini dari kepala sampai kaki terbungkus oleh warna kuning pelabu, dengan sendirinya karena dia berbaju yang sangat ketat dan pakai topeng sehingga tampaknya sekujur badan seperti dipoles dengan warna kuning pelabu. Dan Siaw Kong Chu tergeletak di depannya, hanya sebelah tangannya dipegang olehnya. Nyata Nona itu tertutup hiat su kelumpuhannya sehingga merontap pun tidak mampu. Kau siapa? Lepaskan dia bentak Poh Giok. Hektometer, jika kau minta jiwanya diampuni, hendaknya mundur dulu agak jauh dan turut kepada perintahku, kata si baju kuning dengan terkekeh. Merah mata Poh Giok seakan-akan hendak menyemburkan api, tapi apa daya, terpaksa ia menyurut mundur. Dan baru saja ia mundur beberapa langkah, kawanan orang berbaju putih tau-tau muncul kembali dari kegelapan malam. Keruan hal ini membuat Poh Giok bertambah khawatir. Ngeri juga Poh Giok oleh kemunculan musuh yang gentayangan seperti badan halus itu. Kalau dia mau kabur sendiri jelas tidaklah sulit, tapi Siaw Kong Chu, betapapun dia tidak boleh meninggalkan Nona itu. Tapi Keru bagaimana pula ia harus menyelamatkan dia? Mendadak bayangan kuning tadi melemparkan Siaw Kong Chu kebalik makam, lalu mendekati Poh Giok selangkah demi selangkah. Perayawakan orang ini agak gendut, namun langkahnya enteng dan gesit, bahkan daun rontok yang memenuhi tanah pun tidak menerbitkan sesuatu suara ketika dilangkai orang itu. Segera Poh Giok menyadari sedang berhadapan dengan lawan tangguh yang jarang ditemuinya. Mendadak si baju kuning meraung terus menubruk maju. Semangat Poh Giok terbangkit, sambil menggeser ke samping ia pikir inilah pertarungan yang menentukan, kalah menang pertarungan ini tidak cuma menyangkut diri pribadinya, tapi juga menyangkut nasib Siaw Kong Chu. Begitulah segera terjadi pertarungan sengit. Lihai sekali jurus serangan si baju kuning, kejip tanpa kenal ampun, seperti tidak puas bila kedua anak muda itu tidak dibinasakan olehnya. Kawanan baju putih sama berdiri di sekeliling tanpa bergerak, agaknya mereka pun tahu sekali. Si baju kuning sudah turun tangan, maka orang lain tidak boleh ikut campur. Di bawah remang malam terlihat gerak serangan si baju kuning serupa serigala dan harimau, selain gerak-geriknya menyerupai binatang buas, juga jurus serangannya menirukan gerak-gerik binatang. Rupanya ilmu pukulannya terkenal sebagai Jim Kim Chiang, ilmu pukulan tujuh jenis binatang, selain gerak-geriknya menirukan binatang, banyak lagi ditambah dengan gerak perubahan yang bersifat gerak-gerik manusia. Mendadak menghadapi lawan aneh seperti ini, tentu saja Po Giok agak kebingungan dan tidak berani sembarangan turun tangan. Ia lihat gaya ilmu silat lawan serupa dengan Toh Leong Chu pembawaan bisu dan tuli, sedangkan orang berbaju kuning ini jelas tadi bersuara. Lantas siapakah orang ini? Apakah mungkin di istana iblis itu masih banyak jago yang berwatak sama kejamnya seperti Toh Leong Chu itu? Dapatkah dirinya menghadapi lawan sebanyak itu dari Gohing Mokiong yang lihai itu? Selagi tertegun, serem tak si baju kuning telah menubruk ke arahnya. Tubrukan ini pun sama dengan gerak-gerik binatang buas. Cepat Po Giok mengelak, akan tetapi sukar terhindar seluruhnya, kedua kakinya sempat dirangkul oleh si baju kuning. Segera Po Giok bermaksud menghantam, tapi baru saja tangan terangkat, tahu-tahu si baju kuning yang serupa Toh Leong Chu itu telah menggigit kakinya, orang yang sudah gila serupa binatang itu tanpa peduli apapun terus mengisap darah yang mengucur dari kaki Po Giok. Keruan Po Giok terkejut dan ketakutan, sedikit terpencar perhatiannya, segera ia jatuh terduduk. Serentak kawanan baju putih sama terkekeh-kekeh, suara tertawa aneh itu berbaur dengan bau amis darah. Hampir sukar dibayangkan adegan yang gila dan menyeramkan ini. Po Giok seperti sudah kehilangan daya perlawanan. Kecerdasan dan sifat kemanusiaan terkadang juga bisa ditaklukan oleh sifat kebinatangan yang gila. Si jubah putih tadi terkekeh dan berkata, nah, menyerah saja kawan, di dunia ini tiada seorang pun dapat menolongmu lagi. Tadi sudah ku suruh kau lepaskan dia dan kau tidak mau, sekarang jiwamu terpaksa harus ikut amblas. Po Giok merasakan kehampaan dan juga seperti kehilangan, pikirnya, adakah benar aku sudah tamat segalanya. Begitu juga dia. Jiwanya ternyata berbalik amblas karena tindakanku, jadi akulah yang membuat susah dia malah, hancur luluh perasaannya. Ketika ia membuka mata, sekilas terlihat bayangan seekor burung terbang lewat di atas pohon. Bayangan burung yang terbang tenang bebas di tengah bayangan pepohonan yang bergerak-gerak, hal ini mendatangkan ilam yang sukar dilukiskan dalam benak Po Giok, mendadak semangat melepaskan diri dari cengkeraman binatang buas meledak, tanpa terasa sebelah tangannya menyempuk perlahan ke depan mengikuti garis terbang bayangan burung tadi. Gerak pukulan ini tidak ada sasaran, juga tidak jelas arahnya, namun si baju kuning mendadak menjerit dan meloncat setingginya dengan berlumuran darah, ini bukan darah dari luka kaki Po Giok melainkan darah yang mengucur dari mukasi baju kuning sendiri. Ternyata gerak tangan Po Giok yang perlahan itu telah tepat mengena bagian lemah pada batang hidungnya. Suara tertawa kawanan baju putih seketika lenyap, mereka heran dan terkejut, belum lagi mereka tahu apa yang terjadi, tiba-tiba si baju kuning sudah jatuh dan Po Giok melompat ke sana, menuju batu nisan. Tapi si jubah putih di bawah pohon tadi segera merintanginya. Si jubah putih ini tadi sudah dikalahkan oleh Po Giok, biarpun dia dikerubut kawanan baju putih. Ini juga tidak gentar, langsung ia menerjang maju, dengan gerak cepat ia rampas semacam senjata lawan, sekali putar, belasan senjata lawan yang lain sama rontok tersampuk. Ketika kawanan baju putih itu terperanjat, secepat terbang Po Giok sudah menerjang lewat ke sana, langsung menuju ke belakang batu nisan sambil berseru, Inilah ku datang kemari akan tetapi apa yang terlihat membuat rasa girangnya seketika buyar, ternyata di situ tiada orang pun, mana ada bayangan si Okong Ju lagi? Kemana perginya nona itu? Jelas dia telah diculik pula oleh kawanan iblis dan Po Giok tetap tidak dapat menyelamatkannya. Ternyata sia-sia belaka perjuangan mati-matian yang telah dilakukannya tadi. Dengan lemas Po Giok duduk bersandar nisan. Bila mana kawanan berbaju putih tadi menyusul tiba sekarang pasti Po Giok tidak bersemangat untuk bertempur lagi dan dia pasti akan dibinasakan oleh mereka. Akan tetapi di depan makam sana suasana sunyi senyap, belasan orang berbaju putih itu ternyata tiada seorang pun yang mengejar kemari, memangnya mereka telah lari ketakutan oleh kesaktian Po Giok tadi? Kalau tidak, sebab apa pula mereka tinggal pergi begitu saja? Sekonyong-konyong dalam kegelapan berkumandang suara orang yang ketus dan dingin, dia berada di sini suara itu mengambang jauh, seperti ada serupa tidak ada, sukar bagi Po Giok untuk memberdakan arah datangnya suara. Cepat ia melompat bangun dan lari ke depan makam, ia coba memandang sekelilingnya, tiada seorang pun terlihat, si baju kuning dan begundalnya yang misterius itu sudah lenyap pula secara aneh dan tanpa meninggalkan sesuatu bekas pertarungan sengit tadi. Po Giok merasa seperti habis mimpi buruk saja dan Siao Kong Cu telah hilang dalam mimpi buruk ini. Di mana? Dia berada di mana teriak Po Giok sambil berpaling kian kemari. Di sini jawab suara yang mengambang hampa itu. Sekali ini Po Giok dapat mendengar dengan jelas, suara itu ternyata tersiar dari atas makam. Po Giok menyurut mundur dua tindak dan coba mengamat-amatinya. Kiranya di atas makam duduk bersilah sesosok bayangan orang, juga berjubah putih dan berkerudung kepala putih sehingga tidak terlihat jelas wajahnya, hanya tangan kanan memegang setangkai bunga teratai berkelopak emas. Pada lutut kirinya telentang seorang berbaju putih, jelas itulah Siao Kong Cu. Darah panas Po Giok bergolak, tanpa pikir ia terus menerjang ke sana. Akan tetapi belum lagi ia mencapai makam, orang di atas makam lantas membentak, turun waktu ia ayun tangannya, serem tak terjadi hujan emas, kiranya kelopak bunga teratai emas yang dipegangnya itu mempunyai daya guna khas, kelopak bunga ternyata dapat digunakan sebagai senjata. Belasan daun kelopak bunga itu tipis dan tajam menyambar ke depan serupa pisau, dari berbagai arah menghambur ketubuh Po Giok. Dalam keadaan demikian sungguh sulit bagi Po Giok untuk menghindar. Sedapatnya ia melompat mundur. Terdengar suara seret sekali, sehelai daun emas itu menyerempet lewat dadanya dan hampir merobek kulit dadanya. Cahaya emas itu seperti benda hidup saja, setelah menyambar kian kemari akhirnya putar kembali lagi ke depan si baju putih yang duduk bersila itu dan ditangkapnya kembali. Hektometer, biar ku katakan padamu, jengek si baju putih, biarpun kepandayanmu sepuluh kali lipat sekarang juga jangan harap akan dapat menolongnya, berani kau ganggu seujung rambutnya, tentu ku cabut nyawamu, ucap Po Giok dengan suara gemetar. Hehe, jika ku mau ganggu dia masakah perlu tunggu sampai sekarang jengek orang itu? Habis apa kehendakmu tanya Po Giok? Aku, belum lanjut ucapan orang, diam-diam Po Giok telah mengerahkan segenap tenaga untuk taruhan terakhir, secepat kilat ia menubruk lagi ke sana. Ia tidak menggunakan sesuatu senjata, namun gerak cepatnya melebih senjata, belum tiba orangnya lebih dulu jarinya menutup dan memancarkan angin tajam ke arah muka si baju putih. Karena tidak menduga akan diterjang orang secara nekat, si baju putih agak kerbuakan dan cepat menjatuhkan diri ke belakang. Tempat duduknya terletak di atas makam, maka tubuhnya lantas terguling ke bawah sehingga Siao Kong Cu tidak sempat dibawanya. Tanpa hiraukan musuh lagi segera Po Giok menubruk maju dan merangkul rat tubuh Siao Kong Cu yang lemas itu. Akhirnya orang yang paling dikasehinya kembali lagi dalam pangkuannya, tanpa terasa ia mencucurkan air matah, terharu. Siapa aduga si baju putih yang terguling ke bawah makam itu lantas terbahak-bahak dan berseru, He he, jangan gembira dulu, boleh kau periksa apa yang terdapat dalam bajunya bersama dengan suara tertawanya, dalam sekejap saja orangnya sudah menghilang di kejauhan, suasana kembali sunyi diliputi kegelapan. Kejut dan sang si Po Giok, dengan agak gemetar ia coba memeriksa Siao Kong Cu yang dipeluknya itu, terlihat pada dada bajunya terselip sebuah sampul surat aneh berwarna-warni. Dengan ragu ia coba periksa surat itu, ternyata isi surat berbunyi, dia sudah minum air suci, air racun buatan khusus istana boh dan toh, di dunia ini hanya obat penawar perguruan kita sendiri tidak dapat ditolong dengan obat lain. Jika ingin menyelamatkan jiwanya harus menuju ke Tianyang Tehling yang terletak ratusan li dari sini dan harus sampai di sana sebelum petang esok, dengan sampul panca warna inilah untuk mohon bertemu dengan Tong Hong Tio Chu, kalau terlambat tentu tak tertolong lagi, meski surat yang singkat, namun sehabis membaca surat ini tangan Po Giok pun berkeringat dingin dan membasai kertas surat. Ia menengadah dan bergumam, apakah mereka sudah memperhitungkan aku pasti akan menolong dia, maka lebih dulu mereka mengatur rencana ini. Mereka seperti sudah dapat meramalkan segala apa yang bakal terjadi, kalau tidak, mengapa semua usahaku selalu gagal dan tetap masuk jebakan mereka perlahan. Sio Kong Chu dapat membuka matanya, dilihatnya sinar mata Po Giok yang berkelip laksana bintang di langit. Ia bersuara gembira dan pentang tangan merangkul Po Giok, katanya dengan suara gemetar, tak terduga aku dapat kembali didampingmu, di mana mereka sudah pergi semua, ucap Po Giok. Sio Kong Chu menghela nafas perlahan sambil meraba muka Po Giok, ucapnya lirih, kau tahu, sejak kecil engkau sudah merupakan pahlawanku, dan engkau ternyata tidak, tidak mengecewakan harapanku, tapi, tapi mungkin aku akan membuatmu kecewa, kata Po Giok tiba-tiba sambil memandangnya lekat-lekat. Apa, apat katamu Sio Kong Chu tampak melengak? Po Giok berpaling dan tidak ingin si nona melihat air matanya. Gumamnya sambil menengadah, sebentar lagi hari akan terang, esok sudah hampir tiba dan segera akan datang petangnya. Sebelum petang esok, ada apa sebelum petang esok? tanya Sio Kong Chu. Dengan menahan perasaannya Po Giok berseru, sebelum petang besok harus kuantar dirimu kembali kepada mereka, tergetar Sio Kong Chu, ia lepaskan rangkulannya pada Po Giok dengan air mati bercucuran, katanya dengan gemetar, jadi hendak kau antar aku pulang ke sana? Engkau tidak, tidak menghendaki diriku lagi Po Giok berpaling dan diam saja. Dengan gemas Sio Kong Chu menampar muka anak muda itu, dampratnya sambil menangis, dasar pengecut, bangsat yang tidak berguna, orang yang tidak punya perasaan, kiranya kau begini takut kepada mereka? Percuma kau mengaku sebagai pahlawan, ternyata melindungi seorang perempuan saja tidak mampu, seraya mendampratnya pun terus memukul. Po Giok hanya menggigit bibir dengan erat dan menahan air matanya supaya tidak menetes, ia diam saja dan tidak bergerak. Baik, jika demikian, tidak perlu kau antar diriku, aku sendiri dapat pergi, seru Sio Kong Chu parau. Sungguh ku benci pada diriku sendiri, mengapa ku temui dirimu? Ia merontah bangun dan berlari dengan sempoyongan. Dengan tangan gemetar Po Giok bermaksud menariknya, tapi urung. Akan tetapi mendadak Sio Kong Chu merandek dan membalik tubuh, dengan sorot matanya yang bening ia pandang Po Giok, katanya dengan suara gemetar, Ya, ku tahu sekarang, ku tahu, kau tahu apa tanya Po Giok dengan merunduk. Ku tahu, tentu aku telah diracun mereka, maka jalan satu-satunya harus kau antarku pulang ke sana baru jiwaku dapat diselamatkan. Tapi, tapi agar tidak membuatku sedih, engkau rela menderita batin, rela ku pukuli dan tetap tidak mau memberitahukan padaku duduk perkara yang sebenarnya, mendadak ia menubruk lagi ke dalam pangkuan Po Giok. Po Giok sendiri tidak tahu apa yang harus dikatakannya, sebab dalam keadaan demikian kata apapun hanya berlebihan belaka, sebab keduanya telah tenggelam dalam buayan kasih mesra. Bintang mulai jarang, langit mulai remang-remang, malam sudah digantikan fajar. Akhirnya Po Giok berkata, marilah berangkat, kalau tertunda lagi mungkin akan terlambat, pergi, Siao Kong Cu menegas. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku lebih suka mati di sampingmu daripada berpisah denganmu. Rangkul diriku lebih erat, biarlah ku mati saja dalam pelukanmu, engkau tidak boleh mati, betapapun tidak boleh mati, kata Po Giok dengan menahan air mata, akan tetapi air mata tetap menitik dengan berasnya. Kau minta aku jangan mati, apakah kau kira aku tega meninggalkanmu, seru Siao Kong Cu parau. Po Giok menarik nafas dalam-dalam, ucapnya, asalkan kau tidak mati, pada suatu hari akhirnya pasti dapat ku selamatkan dirimu. Tatkala itu kita akan selalu berada bersama dan tiada seorang lagi yang dapat merampasmu daripu. Aku berjanji meski perlahan suaranya, namun tegas, pasti, dan penuh kepercayaan akan diri sendiri. Akhirnya Siao Kong Cu menunduk, ucapnya dengan suara seperti orang mengigau, Ya, ku percaya padamu, Tian Hiang Teh Ren, Perkebunan Teh Harum Langit. Sebuah perkebunan yang luas, pohon teh tumbuh memenuhi lareng bukit. Dipandang dari kaki bukit, banyak terlihat anak gadis yang ramping dan penuh gairah dengan baju kembang dan memakai caping sibuk memetik daun teh di tengah pepohonan teh yang lebat itu. Sementara itu Seng Surya sudah condong barat, cahaya senja menghias langit ufuk barat dan membuat pegunungan yang penuh pohon teh ini bertambah edah permai, kawanan gadis pemetik daun teh pun kelihatan cantik. Pada saat itulah Po Giok telah membawa Siao Kong Cu sampai di kaki bukit perkebunan teh itu. Terlihat di antara dua pohon benar tergantung sebuah papan dengan empat huruf besar Tian Hiang Teh Ren, agaknya ini dianggap sebagai pintu gerbang perkebunan. Akan tetapi di sekeliling tiada bayangan seorang pun. Po Giok agak ragu, akhirnya langsung ia terjang ke dalam perkebunan sambil berteriak, adakah orang di situ dari balik pepohonan teh sana mendadak muncul tiga gadis berbaju ungu, muka mereka tampak kemerah-merahan, tawa mereka tampak merah serupa bunga yang baru mekar. Salah seorang gadis yang berdiri di tengah memandang Po Giok sekejap, tiba-tiba ia berdendang, wahai pemuda cakap, engkau datang dari mana? Berapa usiamu tahun ini? Apakah kasudah beristri ia menyanyi dengan lirik yang berpantun, suaranya merdu enak didengar. Kedua gadis di kanan kirinya ikut bertepuk tangan mengikuti irama lagu kawannya. Po Giok melenggong, ia berdehem, lalu berkata, kami datang mencari tonghong Tio Chu, entah di mana, gadis tadi tertawa dan menyanyi lagi, kau datang ke perkebunan teh kami, untuk itu kau harus menyanyi. Kalau kau tidak dapat menyanyi, itu berarti kau si Dungu. Ya, si Dungu, si Dungu, sambung kedua gadis lain mengikuti irama kawannya. Muka Po Giok menjadi merah, sebaliknya si Yau Kong Chu lantas mendengus perlahan, itu dia, orang telah penuju imu, seharusnya kau pun berpantun, kenapa diam saja diam-diam Po Giok mengomel, dalam keadaan begini toh si Nona masih juga cemburu. Ia tidak tahu bahwa bila mana kaum gadis sudah cemburu maka tidak ada soal kapan dan dimanapun. Semula Po Giok mengira setiba di Tianyang Teh Lim ini tentu akan dihadapinya macam-macam rintangan dan jebakan, yang akan ditemui tentu juga kawanan orang jahat, untuk itu ia sudah siap menghadapinya dengan care apapun. Siapa tahu di tengah perkebunan teh ini justru penuh suasana nari yang gembira, yang ditemuinya juga tiga orang anak gadis yang lincah dan banyak tawa, tanpa menggunakan senjata, tapi menggodanya dengan nyanyi dan berpantun. Dalam keadaan demikian, Po Giok berbalik melenggong dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kembali Siokong Chu mendengus, katanya, coba melihat anak perempuan, seketika kau terkesima. Pantasan orang menyebutmu si dungu, habis berkata, mendadak ia bertolak pinggang dan juga berdendang dengan lantang, wahai kawanan gadis kebun teh yang tidak tahu malu, bila bertemu lelaki lantas main pantun. Kedatangan kami adalah untuk memenuhi janji Tio Chu, kepala kebun, kalian, harap lekas pulang memberi lapor kepada juragan kalian, kawanan gadis baju ungu itu saling pandang sekejap, lalu seorang menanggapi, wah, nona ini cantik lagi glenit, mulut pun tajam sukar dilawan. Jika kalian datang atas undangan Tio Chu, adakah kau bawa kartu undangan supaya urayan tidak bertele-tele, Pogiyok lantas menyerahkan sampul panca warna dan berseru, ini kartu undangannya, melihat sampul berwarna-warni itu, kawanan gadis tadi tidak menyanyi lagi, serentak mereka menghilang lagi kebalik pepohonan. Huh, tidak tahu malu jengek Sio Kong Chu. Pogiyok menghela nafas, katanya, tempat ini tampaknya aman, namun bahaya yang tersembunyi mungkin sukar dibayangkan. Bila mana kita tertipu oleh nyanyian kawanan gadis tadi sehingga kurang waspada, maka segalanya bisa runyam, asal kau tahu saja, kata Sio Kong Chu. Pada saat itulah tiba-tiba tujuh-delapan gadis berbaju ungu muncul lagi mengiringi seorang nyonya cantik setengah umur dengan dandanan perlente. Belum mendekat bau harum mereka sudah menusuk hidung di susul suara tertawa merdu mereka. Nyonya cantik itu melangkah dengan pinggul yang meliuk-liuk sehingga menimbulkan bunyi nyaring perhiasan yang dipakainya, katanya dengan tertawa, atas kunjungan puisi Yauhiap sungguh suatu kehormatan besar bagi perkebunan teh ini, bila mana tidak ada sambutan yang layak. Harap puisi Yauhiap suka memaafkan, Pogiyok tidak berani mengadu pandang dengan nyonya yang genit dan menggiurkan itu, katanya dengan menunduk, ku mohon bertemu dengan Tong Hong Tio Chu. Aku Tong Hong Giyok Koan, akulah Tio Chu perkebunan teh yang kecil ini, tukas si nyonya cantik dengan tertawa. Pogiyok melengak, sebelumnya ia membayangkan dalam mana Tong Hong Tio Chu ini kalau bukan manusia berwajah bengis tentu juga orang yang penuh kelicikan. Siapa tahu Tong Hong Tio Chu ini justru sedemikian cantik, genit, seorang perempuan yang pasti akan menjadi sasaran perebutan kaum lelaki. Akhirnya Pogiyok dipersilakan masuk ke kompleks perumahan yang dibangun di lareng bukit dengan indahnya. Di situ sudah disiapkan perjamuan seperti sebelumnya, memang sudah diperhitungkan akan kedatangan Pogiyok pada waktu yang tepat. Siow Kong Chu tampak mendongkol dan diam saja. Pogiyok berdehem, lalu berkata, ku datang sesuai kartu undangan, entah, tiba-tiba Tong Hong Giyok Koan memotong, Pui Siow Hiap muda dan cakap, entah mengapa kaum gadis mau membiarkan bu datang kemari begitu saja, apa barangkali anak gadis zaman ini telah berubah menjadi bodoh semua muka. Pogiyok berubah merah, katanya pula, tentang Gero Hing Mokiong itu, dengan tertawa Tong Hong Giyok Koan memotong pula, Pui Siow Hiap sedemikian menarik, pantas kawanan gadis sama berebut sesuatu tanda metu darimu. Jika aku masih muda, pasti aku juga akan tergila-gila padamu. Sembari bicara ia pun menuangkan arak dan menyilakan Pogiyok bersantap, nyata ia sama sekali tidak memberi kesempatan bicara kepada anak muda itu, terutama tentang Gero Hing Mokiong segala. Pogiyok tidak tahan lagi, dengan suara lantang ia berteriak, dia keracunan dan kira bagaimana harus menyelamatkannya. Aku diharuskan datang ke sini, lantas apa kehendakmu Tong Hong Giyok Koan tersenyum, jawabnya, dari mana kau tahu dia keracunan aku, aku, Pogiyok Gelagapan. Seharusnya kau bawa dia ke tempat lain dulu, buktikan apakah dia benar keracunan tidak ujar Tong Hong Giyok Koan dengan kerlingan. Bukan mustahil di tempat lain akan dapat ditemukan Kero menolongnya, mana boleh langsung kau bawa dia ke sini butiran keringat menghias kening Pogiyok, jawabnya, ku khawatir terlambat memberi pertolongan padanya dan akan menyesal selamanya, maka aku tidak, tidak berani bertindak lain, hihi, orang pintar seperti dirimu, mungkin karena kau terlampau memerhatikan dia, maka berubah menjadi linglung, ujar Tong Hong Giyok Koan dengan tertawa. Mendadak Pogiyok berdiri dan berteriak, melihat caramu bicara, jangan-jangan dia tidak, tidak pernah keracunan, sampul surat itu hanya tipuan belaka untuk memancingku membawanya kemari? Bukankah ini sama dengan kemasukan dia ke mulut harimau? Akulah yang membuat celaka dia, sampai akhirnya suaranya menjadi gemetar dan hampir sukar di ucapkan. Tong Hong Giyok Koan meliriknya tanpa menjawab, melainkan tertawa terkial-kial bagai tangkai bunga tertiup angin. Sebaliknya Pogiyok mandi keringat dan berteriak parau, dia, dia sesungguhnya keracunan tidak dia. Dia siapa tanya Tong Hong Giyok Koan mendadak dan berhenti tertawa. Dia adalah, serem tak Pogiyok putar tubuh dan menuding ke belakang, tapi suaranya lantas terputus dan darah serasa membeku, sebab di belakangnya ternyata kosong melompong, mana ada bayangan orang? Ternyata si Yau Kong Chu yang berada di belakangnya tadi kini telah lenyap secara misterius. Sungguh serupa mimpi buruk saja, mimpi buruk yang menakutkan. Kemana perginya bentak Pogiyok? Kalian menculiknya kemana lagi Tong Hong Giyok Koan menjawab dengan bingung, siapa yang kau maksudkan? Di sini kecuali kau dan aku, mana ada orang ketiga Pogiyok memandang sekelilingnya, di dalam ruangan memang tidak ada orang lain, yang ada cuma asap dupa wangi yang masih mengepul dan menyebarkan bau harum yang aneh dan penuh misteri. Tapi, tapi baru saja, suara Pogiyok gemetar. Jelas tadi kau datang sendirian, ujar Tong Hong Giyok Koan. Coba kau lihat, di atas meja hanya ada dua buah cangkir, apakah baru saja kau mimpi bertemu dengan siapa waktu Pogiyok memeriksa ruang ini? Di sini hanya ada sebuah pintu dan jelas tidak pernah ada orang keluar masuk, sama sekali ia pun tidak mendengar sesuatu suara. Seketika benaknya serasa kosong, beluk, ia menjatuhkan diri di atas kursi dan bergumam, jika ia pergi sendiri, mengapa aku tidak diberitahu? Jika ia diculik orang, mengapa tidak terbit sesuatu suara? Mengapa dia, begitulah ia berpikir pergi datang, makin dipikir makin kacau, sampai akhirnya dalam benak seperti ada sesuatu berputar dengan cepat dan akhirnya ia mendekap kepalanya di atas meja. Tangan Tong Hong Giyok Koan yang halus perlahan memegang pundak anak muda itu dan dibelai dan dihibur dengan kata mesra merayu. Akan tetapi sorot matanya justru berubah dingin dan mengawasi ujung jari sendiri. Apakah kiranya yang dipikirkan perempuan ini, apakah ia sedang berpikir asalkan ujung jari sendiri menusuk sedikit saja akan menamatkan nyawa Pogiyok? Dan mengapa dia tidak segera turun tangan? Ia tidak tahu bahwa anak muda yang tidak bergerak itu sebenarnya penuh diliputi kekuatan tak kelihatan yang tergembleng sehingga sedikit diserang dari luar segera akan memancarkan daya serang balasan yang dasyat. Cuma mungkin Tong Hong Giyok Koan memang tidak bermaksud membuat celaka Pogiyok dengan sendirinya tidak turun tangan. Di tengah bau harum yang memenuhi seluruh ruangan itu mendadak Pogiyok mendongak dan menampilkan senyuman hambar, katanya, ya, betul, memang ku datang sendirian, eh, rupanya baru sekarang kau ingat, ujar Tong Hong Giyok Koan dengan tersenyum. Tapi aku tidak ingat urusan lain lagi, mengapa aku bisa datang kemari? Dalam hal ini tentu, tentu ada sebabnya kan? Kulihat keadaanmu agak gawat, lelah lahir batin, tampaknya kau perlu istirahat dengan baik-baik supaya rasa tegangmu dapat dikendurkan dan segala urusan tentu akan kau ingat kembali, ucapannya lembut, penuh perhatian dan menghibur serupa seorang kekasih yang halus budi dan seperti kasih sayang seorang ibu. Pogiyok mengolet kemalasan dan berkata, ya, memang aku perlu istirahat sekarang, mendadak Tong Hong Giyok Koan menepuk tangan, segera serombongan pelayan cilik berlari masuk, semuanya nona manis, jumlah dua tiga puluh orang. Mereka lantas menyanyi dan menari dengan berbagai gaya yang indah. Dengan tertawa Tong Hong Giyok Koan berkata, semua ini gadis pemetik teh, mereka pandai memberi atraksi yang menarik, dengan begitu rasa tegangmu pun akan mengendur, ternyata ia tidak melakukan sesuatu tindakan jahat terhadap Pogiyok, sebaliknya malah memberi pelayan dan hiburan yang menarik. Memangnya apa sebabnya? Akan tetapi Pogiyok tidak sanksi sedikitpun, ia tertawa dan mengucapkan terima kasih. Sementara itu kawanan gadis sudah mulai menari dan menyanyikan lagu yang merdu. Setiap gadis itu sama cantiknya. Pogiyok tampak terhibur dan senang, sering ia bertepuk tangan mengikuti irama nyanyi kawanan gadis itu dan terkadang pun bersorak. Entah sejak kapan baju kawanan gadis itu mulai ditanggalkan sepotong demi sepotong dan akhirnya telanjang bulat, semuanya bertubuh putih bersih, montok menggiurkan menyambarkan gerak-gerik yang memikat dan penuh daya tarik yang sukar dilawan. Sampai puncaknya, satu per satu kawanan gadis cantik itu bergiliran menjatuhkan diri dalam pangkuan Pogiyok, ada yang menyuguhkan arak, ada yang menyuapi makanan, ada yang menciumnya. Semua itu diterima Pogiyok tanpa gugup. Akan tetapi di tengah keasyikan nyanyi dan tarik itu, diam-diam tonghong Giyokoan mengeluyur keluar, seringan burung terbang ia melompat ke atas loteng kecil yang terletak di samping kebun teh sana. Tiada orang di situ, perlahannya merabah dinding, mendadak bagian tengah ruangan muncul sebuah lorong panjang dan gelap. Giyokoan berseru, ini Giyokoan sudah datang, dari lorong berkumandang suara orang yang kaku dan dingin, bagaimana keadaannya semuanya berjalan lancar, tutur tonghong Giyokoan. Tapi kemudian Pui Pogiyok itu seperti berlagak bodoh dan juga seperti benar-benar bingung, hektometer, apakah pernah kau katakan apa-apa padanya jengek suara itu? Tonghong Giyokoan menunduk, jawabnya, Pui Pogiyok itu masih muda belia, akan tetapi ternyata sukar dihadapi. Dia bisa mendadak pintar dan tiba-tiba berlagak bodoh. Terpaksa tecu pura-pura tidak tahu. Dan yang paling sukar dirabah adalah saat ini dia tidak bicara sesuatu apapun, seperti benar-benar terjebak oleh bihuntin, barisan penyesat sukma, kita, ia menghela nafas perlahan, lalu menyambung, betapa tinggi ilmu silat Pui Pogiyok belum jelas diketahui, hanya caranya sebentar bodoh sebentar pintar ini sudah terang jarang ditiru orang biasa, jika dia orang biasa, buat apa kita bersusah payah mencari akal untuk menghadapi dia? Jengek orang itu. Sekarang lekas kau kembali ke sana untuk mengerjai dia, Tonghong Giyokoan mengiyakan dengan hormat. Segera ia melompat mundur. Dinding itu merapat dan lukisan pemandangan yang besar yang tergulung ke atas menurun lagi, hanya sekejap saja ruangan itu telah pulih kembali seperti semula tanpa menerbitkan suara, jelas ruang yang penuh pesawat rahasia ini dirancang oleh seorang ahli yang sukar dicari. Sementara itu baju Pogiyok hampir terbuka seluruhnya, rambut juga terlepas, wajah kawanan gadis sama merah dan tertawa cekika-cekikik, di lantai penuh berserakan baju. Tonghong Giyokoan menyelingap masuk di luar tau orang, serunya, wah, anak-anak suka bikin kacau, hendaknya Pogiyok jangan marah, marah Pogiyok tertawa. Berada di tengah gadis-gadis cantik begini, masakah aku sampai hati marah? Terus terang, aku justru merasa sangat senang dan bahagia, Tonghong Giyokoan mengerling genit, ucapnya dengan tertawa, tampaknya anak-anak ini sudah menyukai Pogiyok, sekiranya Pui Xiaohiap menghendaki dilayani siapa saja di antara mereka, cukup memberi pesan, Pogiyok menatap Tonghong Giyokoan dengan terkesima, katanya, kecantikan anak gadis ini mana dapat dibandingkan gaya hujin, nyonya, yang masak, kukira hanya hujin, ia tersenyum dan tidak melanjutkan, muka Tonghong Giyokoan menjadi merah, sedangkan kawanan gadis sambil tertawa, ada yang berkata, aha, kiranya Pui Xiaohiap penujui hujin sendiri, mendadak dua gadis, mendorong Tonghong Giyokoan ke arah Pogiyok, dan anak muda itu terus saja merangkulnya dengan erat, entah malu atau memang hatinya juga tergelitik, mendadak wajah Tonghong Giyokoan merah jengah, ingin menolak, tapi urung, sekonyong-konyong air mukanya berubah pucat, belum lagi sempat bersuara, tahu-tahu ia jatuh terkulai dan Pogiyok pun lepaskan tangannya, keruan kawanan gadis sama kaget dan berteriak, hai, hujin di, diapakan olahmu tidak apa-apa, agaknya kalian juga perlu tidur saja, ujar Pogiyok dengan tersenyum sambil berdiri, baru selesai ucapannya, benar juga kawanan gadis itu satu per satu juga roboh terkapar, robohnya susul-menyusul dan hampir berbarengan, apakah mereka terbius? memangnya orang macam apa Pui Pogiyok, masa dia juga pakai obat bius segala? tapi kalau bukan obat bius, apakah dia mahir ilmu sihir? pada detik terakhir ketika akan roboh, setiap gadis itu menampilkan rasa kejut, dan bingung serta tidak percaya kepada apa yang terjadi, siapapun tidak tahu mengapa mendadak bisa roboh, mereka tidak tahu bahwa tadi di luar tahu mereka diambil Mpogiyok telah meremas shiatsu tidur mereka, kepandaian meremas shiatsu ini serupa dengan ilmu menutuk, mengebut hiato dan sebagainya, bila kungfu meremas shiatsu sudah mencapai puncaknya, waktu robohnya sasaran dapat ditentukan menurut keras perlahan remasannya, dengan sendirinya untuk menguasai kungfu meremas shiatsu dengan baik diperlukan lewekang yang tinggi dan perhitungan yang tepat, dalam hal ini Pogiyok memang sudah menguasai dengan baik, ia dapat mengerahkan tenaga menurut kehendaknya, tadi ia telah meremas shiatsu setiap gadis itu dengan tenaga yang sedikit dengan perhitungan waktu roboh mereka yang hampir berbareng setelah lewat sekian lama, Begitulah dalam ruangan indah ini sekarang menggeletak berpuluh sosok tubuh yang menggiurkan, kulit badan putih halus, bagian dada yang montok, siapa pasti akan tertarik, akan tetapi Pogiyok justru tidak memandang mereka lagi, cepat ia mendekati dinding, perlahan ia meraba dinding itu, dengan cermat ia menjajaki rahasia yang terdapat pada dinding itu, dengan metel, telanjang sukar menemukan rahasia pada dinding itu, akan tetapi perasaan Pogiyok ternyata dalam menyentuh kunci rahasia dinding, di mana jarinya berhenti dan menekan perlahan, dinding yang semula halus licin itu mendadak merekah tanpa menerbitkan suara, namun Pogiyok tidak heran oleh apa yang terjadi, sebab hal ini memang sudah berada dalam dugaannya, tanpa gentar ia terus masuk kebalik dinding sana yang pasti penuh rahasia dan bahaya, ruangan ini ternyata jauh lebih indah dan mewah daripada ruang di depan, di mana-mana terdapat benda antik, seluruh ruangan hampir dihias dengan batu permata, lantainya beralas permadani dari kulit dinatang, silau juga pandangan Pogiyok melihat kemewahan ruangan ini seakan-akan berada di surga loka, akan tetapi penghuni di sini pasti bukan malaikat dewa ta melainkan setan iblis, Pogiyok menarik napas panjang dan melangkah maju, langkah yang mantap tanpa gentar, ia maju terus menyusur lorong yang panjang itu, pada ujung lorong itu ternyata tidak ada pintu, baru saja Pogiyok hendak merabah lagi di mana letak pesawat rahasianya, tahu-tahu pintu sudah muncul sebelum tangannya bergerak, lalu berdering suara nyaring serupa bunyi kelening, dinding batu telah terbentang lagi dan terlihat tirai mutiara, pada saat itulah terdengar suara merdong menggutar sukma menyapanya, kau sudah datang? silakan masuk Pogiyok terkejut dan heran, ia pikir apakah orang sudah tahu akan kedatangannya, lalu apa yang akan diperbuat mereka terhadapku? tanpa pikir ia menyingkap tirai dan masuk ke sana, ruangan di balik tirai tentu saja terlebih indah, namun tetap tidak terlihat bayangan orang, di dalam ruangan itu ada sebuah meja, di atas meja ada sebuah pot kemala dengan hiasan beberapa tangkai bunga, begitu melihat bunga, pandangan Pogiyok tidak berpindah lagi ke arah lain, meski bunga kamelia yang menghias pot itu cuma terdiri dari beberapa tangkai, namun sudah cukup membuat ruangan batu bertambah indah dan menarik. tanpa terasa ia bergumam, di dunia ini, selain dia, siapa lagi yang sanggup merangkai bunga sebagus ini belum lagi lenyap suaranya, sekonyong-konyong lantai di mana ia berpijak terbuka, tanpa kuasa Pogiyok terjeblos ke bawah. Jika pada hari-hari biasa, asal terjadi sedikit kelainan pada lantai, seketika pasti akan diketahui oleh Pogiyok dan segera akan dapat dihindari tempat bahaya itu. Tapi sekarang Pogiyok sedang memandang bunga dan lagi terkenang kepada si perangkai bunga, hatinya terguncang dan pikiran melayang sehingga sama sekali tidak dirasakan adanya kelainan lantai yang diinjaknya itu. Mungkin kawanan iblis yang misterius ini memang sudah memperhitungkan kemungkinan Pogiyok akan termenung bila mana melihat bunga kamelia itu, maka tipu muslihat ini sengaja diaturnya dengan baik. Tapi apakah benar karangan bunga ini adalah buah tangan siau kongcu? Jika benar, apakah dirangkai olehnya secara sukarlah dan karena dipaksa? Jika sukarlah, pada waktu merangkai bunga ini apakah siau kongcu tidak tahu tujuannya adalah untuk menjebak Pogiyok? Bila dipaksa, tampaknya karangan bunga itu dirangkai oleh orang yang berpikiran tenang dan santai. Kalau tidak, mana mungkin menghasilkan karangan bunga yang memesona itu? Dalam keadaan biasa, sebenarnya perangkap begitu juga belum pasti dapat mengurung Pogiyok, mestinya dia mampu melejit dan melepaskan diri dari jebakan itu. Tapi sekarang lubang jebakan itu ternyata mengandung semacam daya isap yang amat kuat sehingga Pogiyok tertarik ke bawah tanpa mampu melawan. Pada saat itu juga didengarnya suara gemerciknya air, pada detik lain tubuhnya lantas tenggelam ke bawah dan daya isap yang aneh itu pun lantas lenyap. Lubang lantai di atas juga sudah merapat kembali sehingga keadaan gelap gulita dan sunyi senyap serupa kuburan. Genangan air di lubang ini ternyata hampir tiga kaki dalamnya. Setengah badan Pogiyok seluruhnya terendam air, ia coba menarik napas panjang, segera pula ia dapat menerka rahasia timbulannya daya isap yang kuat itu. Rupanya air dalam sumur ini semula lebih banyak daripada sekarang ini, di dasar sumur tentu ada lubang buangan dan air genangan merembes keluar melalui lubang itu. Pada waktu air mengucur keluar tentu akan menimbulkan semacam daya isap. Tapi ketika Pogiyok jatuh ke dalam sumur ini, diam-diam lubang buangan air itu segera ditutup orang, kalau tidak Pogiyok tentu akan hanyut terbawa arus. Dari sini dapat diduga musuh yang tidak kelihatan itu tidak berniat menghabisi jiwa Pogiyok. Ia biarkan anak muda itu tetap hidup, tentu karena dia masih mempunyai rencana yang lebih mendalam dan lebih keji. Tapi sesungguhnya apa tujuannya? Kembali Pogiyok menarik napas panjang-panjang, ia coba memeriksa dinding sekeliling, ternyata semuanya buatan baja dan tidak mungkin dapat dibobol dengan tenaga manusia, sedangkan bagian atas berjarak lebih 20 tombak tingginya dari permukaan air. Tiba-tiba terdengar suara misterius berkumandang dari atas, Pui Pogiyok, kau memang manusia luar biasa, tapi akhirnya kau pun terjebak oleh perangkapku yang luar biasa ini, siapa itu? Sesungguhnya apa yang kau inginkan? Mengapa tidak langsung bicara terus terang saja padaku sahut Pogiyok? Apakah boleh per, perlihatkan wajahmu padaku tidaklah sulit jika kau ingin bertemu dengan aku, kata orang itu. Cuma, ia sengaja berhenti bicara. Siapa tahu Pogiyok berdiri dengan tenang dan menunggu dengan sabar tanpa menegas. Terpaksa suara itu menyambung sendiri, cuma sekarang kau sudah merupakan tawananku, tentunya kau tidak bebas untuk menemuiku begitu saja terkecuali kau mampu meloloskan diri dari perangkap ini. Kalau tidak, boleh kau tunggu dulu beberapa hari lagi, ia tertawa terkekeh-kekeh, lalu berkata pula, biarpun kepandainmu setinggi langit, namun kelaparan dan kehasan selama beberapa hari tentu akan membuatmu kehabisan tenaga, tatkala mana baru akanku keluarkan dirimu dan akanku jelaskan duduknya perkara, dan apa yang kusuruh dikerjakan olehmu terpaksa harus kau turut. Habis berkata, ia tertawa senang, namun sama sekali tidak ada reaksi lagi dari dalam sumur perangkap itu. Apa yang kukatakan sudah kau dengar tidak tanya orang itu, apakah kau, mendadak ia merasa ada bunyi air lagi di dalam sumur itu, menyusul ada cahaya yang amat kuat menyorot ke dalam sumur. Ternyata air dalam sumur lantas menyorot lagi dengan cepat dan Pogiyok yang terendam dalam air sudah tak terlihat lagi bayangannya. Nyata anak muda itu telah berhasil membuka lubang buangan air di dasar sumur dan ia ikut terhanyut oleh arus yang kuat. Meski ia tidak tahu dirinya akan terhanyut kemana, tapi demi mendapatkan kebebasan, ia tidak sayang bertaruh dengan nyawa sendiri. Menghadapi keadaan demikian, biarpun terkejut dan mendongkol, mau tak mau iblis di atas sumur itu harus kagum juga, gerutunya, kurang ajar. Hebat juga. Rasanya jauh lebih sulit daripada apa yang kita bayangkan bila mana kita hendak menundukkan orang seperti ini. Kukira lebih baik habisi dia saja. Segera suara seorang yang merdu menjawab, orang yang sukar dicari seperti dia mana boleh dibiarkan mati begitu saja. Jika menghendaki kematiannya tentu tidak perlu kutunggu sampai sekarang, ia tersenyum, lalu menyambung, biar, akan tetap kubiarkan dia hidup. Sekalipun tubuhnya terdiri dari besi juga akan kubikin dia lemah seperti kawat. Pol Giyok melingkarkan tubuhnya dan membiarkan hanyut di bawah arus yang kuat, sungguh hamat tersiksa tubuh yang diterjang arus dan terbentur kian kemari. Biarpun badan menderita, namun batinnya seteguh baja, ia yakin arus yang dasyat itu pasti takkan merenggut nyawanya. Untung sungai buangan itu sudah licin karena setiap saat digerojok air yang keras, akhirnya semua siksa derita dapat dilalui Pol Giyok. Terdengar suara mendebur, arus yang kuat itu mendadak lenyap, tahu-tahu tubuhnya tercebur ke suatu kolam yang tenang. Waktu kepalanya menongol ke permukaan air, segera ia menarik napas panjang-panjang. Ia coba memandang sekelilingnya, terlihat di sekitar situ banyak pagar bambu yang terawat dengan tetumbuhan yang permai menghiasi deretan gunung-gunungan palsu, beberapa bangunan tampak berdiri megah di sana. Jelas inilah sebuah perumahan yang indah. Di dalam taman tidak ada orang, kolam ini terletak di tengah taman. Perlahan Pol Giyok berenang ke tepi kolam dan merambat ketepian. Setelah mengasuh sejenak, segera ia lompat ke atas gunung-gunungan. Dari sini ia mengintip ke sana. Dilihatnya di sebelah barat sana ada beberapa pavilion indah, terdengar suara orang perempuan yang sedang bicara dan tertawa. Dengan ringan Pol Giyok melayang ke depan rumah dan mendadak ia mendorong pintu terus. Menerobos ke dalam. Ia tahu jejak sendiri pasti akan ketahuan, lalu buat apa men sembunyi, kan lebih baik masuk saja terang-terangan. Ruangan yang indah dengan meja hias itu dikerumuni beberapa gadis jelita, mereka asik menyisi rambut dan bersolek. Mereka seperti kawanan gadis pemetik teh yang pernah dirobohkan Pol Giyok dengan mermasiatu mereka itu. Ketika mendadak melihat Pol Giyok menerobos masuk dalam keadaan basah kuyuk, mereka menjerit kaget dan berlari serabutan, hanya sekejap saja mereka sudah menghilang di balik tabir sana. Hanya tertinggal seorang gadis jelita berbaju putih yang masih duduk menghadapi sebuah cermin perunggu yang paling besar di sebelah kiri sana, seorang nyonya setengah bayar dan berbaju mentereng sedang menyisi rambutnya. Perunggu yang menghilap itu memantulkan bayangan wajahnya yang cantik. Siapa lagi diakalau bukan siokongcu. Hanya setengah badannya berbaju mentereng itu terbayang dalam cermin, wajahnya tidak kelihatan. Ketika diketahui ada lelaki timbul dalam bayangan cermin, mendadak sisir kayu yang dipegangnya terjatuh, cepat ia pun lari masuk kebalik tabir. Dari perawakan dan sedikit rot wajah yang sekilas terbayang dalam cermin, Pol Giyok merasa seperti sudah mengenalnya. Memangnya siapa dia? Pol Giyok berdiri termanggu di dekat pintu tanpa bergerak. Perlahan siokongcu membalik tubuh dan memandangnya dengan tenang. Sejenak kemudian, air mukanya yang cantik dan tenang itu mendadak timbul semacam perasaan heran dan kejut, serunya. Hah, poji, kau poji betul, apakah tidak kau kenal diriku lagi? Dijar poji, sudah lebih enam tahun kita berpisah, engka sudah, sudah bertambah besar, aku hampir tidak, tidak kenal lagi padamu, suara siokongcu terasa gemetar, ia berdiri, tubuh juga tampak gemetar sehingga rambutnya yang panjang indah ikut bergetar. Kau bilang sudah lebih enam tahun tidak bertemu dengan ku poji, menegas. Ya, sudah lebih enam tahun, jawab siokongcu. Semalam juga engkau tidak bertemu dengan ku siokongcu menunduk, tiba-tiba ia tersenyum pedih dan menjawab lirih. Ya, semalam memang kulihat dirimu, kulihat dalam mimpi. Hampir setiap malam aku mimpi bertemu denganmu, mendadak ia berlari ke depan poji yok dengan nafas memburu, dada naik turun, seperti menahan perasaannya yang terguncang. Akhirnya ia merangkul anak muda itu dan menangis terseduh sedan. Poji yok hanya berdiri dalam saja seperti patung. Mengapa engkau bisa datang ke sini? Ini tanya siokongcu. Ayolah katakan, mengapa diam saja tangan poji yok tampak bergerak, seperti hendak membelai rambut si nona, tapi baru terangkat lantas diturunkan kembali, ucapnya perlahan. Apa yang dapat ku katakan? Ceritakan pengalamanmu selama ini ujar siokongcu. Katakan, apakah pernah kau pikirkan diriku? Aku baik-baik saja, selalu ku pikirkan dirimu, semalam dalam mimpi juga ku lihat dirimu, aku, aku, tiba-tiba di luar ada suara langkah orang. Selaka keluh siokongcu. Ada orang datang, di sini bukan tempat yang aman. Cepat ia tarik poji yok dan berlari kebalik tabir sembari berkata dengan khawatir, lekas ikut kemari, jangan sampai mereka membuat susah padamu, dengan kaku poji yok ikut masuk ke sana, setelah menerobos dua ruangan barulah siokongcu berhenti, lalu membalik dan merapatkan pintu kamar. Keindahan kamar ini jauh melebih ruang yang lain, bau harum tersebar memenuhi ruangan. Kelambu warna jambon, begitu pula sarung bantalnya dan selimutnya, semuanya serba jambon. Pogi yok memandang sekeliling ruangan dengan melongo. Inilah kamarku, bisik siokongcu dengan muka merah, ia menuangkan secangkir teh dan disodorkan kepada poji yok. Perlahan poji yok menerima cangkir teh itu dan memandang siokongcu lekat-lekat sampai lama sekali, sorot matanya yang tajam seakan-akan ingin menembus hati si nona. Siokongcu juga memandangnya dengan tenang, kerlingan matanya yang hampa dan sesal seakan-akan hendak berkata, mengapa tidak kau minum teh yang kusubuh? Jika ku bawa dirimu ke kamarku, masakah engkau tidak lagi paham perasaanku? Akhirnya poji yok minum habis juga teh diberikan siokongcu itu. Si nona mendekatnya hingga lama, kemudian menyurut mundur perlahan namun pandangan siokongcu masih melekat pada wajah poji yok, kerlingan yang penuh arti. Poji yok juga menatapnya dengan termangu, sorot matanya serasa agak kabur, perlahan ia pun menyurut mundur, satu langkah, dua langkah, tiga langkah, dan akhirnya ia jatuh duduk di tempat tidur. Apakah engkau lah? Ingin istirahat dulu kata siokongcu dengan berkedip. Tersembul senyuman poji yok, senyuman yang penuh pedih, duka, dan juga mengejek terhadap sikap manusia yang sukar diduga, katanya perlahan, ya, aku ingin istirahat, tapi, tapi bukan lantaran lelah melainkan karena, karena, ia tidak melanjutkan, pandangannya beralih kepada cangkir teh yang kosong itu. Apa maksudmu, sungguh aku tidak paham ujar siokongcu. Benar tidak paham, poji yok tertawa terlebih pedih, sikapnya juga tambah letih, tambah kabur sinar matanya, ia meronta dan membusungkan dada, sambungnya muram, di dalam teh ini ada obat tidur, memangnya kau kira aku tidak tahu siokongcu seperti terperanjat dan juga mendongkol, teriaknya, ada obat tidur dalam teh. Jika kau tahu di dalam teh ada racun, mengapa tetap kau minum biarpun jelas ku tahu kau bicara bohong tetap akan ku percaya, kata poji yok. Sekalipun ku tahu kau dusa padaku juga aku tidak menyesal padamu. Karena kau minta ku minum, biarpun dalam teh ditaruh racun paling jahat pun tetap ku minum, ai, apa yang kau katakan, sama sekali aku tidak mengerti, kata siokongcu. Tidak mengerti, kata mu poji yok menegas. Siapa yang menyisi rambutmu tadi juga sudah kulihat, dia siapa? Coba katakan, siapa dia diakkan cuji, yaitu au yang cu yang telah membuat susah padaku itu, siokongcu membetulkan rambutnya dan tidak bersuara. Sebenarnya aku merasa heran, cuji, pamanli dan lain-lain mana bisa menipuku? Siapa di dunia ini yang dapat menyuruh mereka menipuku? Baru sekarang ku tahu, di dunia ini memang ada orang yang dapat memerintah mereka menipuku, apapun yang dikatakan orang itu sukar dilawan oleh mereka. Dan orang itu tak lain tak bukan ialah, ialah dirimu siokongcu seperti mau bicara apa-apa, tapi urung. Maka poji yok menyambung, sebenarnya aku pun heran, mengapa kemanapun ku pergi selalu orang dari istana iblis itu selalu dapat menguntip jejaku? Mengapa setiap gerak-gerak kita seperti dapat diketahui lebih dulu oleh mereka? Baru sekarang ku tahu bahwa mereka memang sudah lebih dulu sembunyi di situ, aku sendirilah yang datang ke sana dan bukannya dikuntip mereka. Dan tempat-tempat itu justru ku datangi atas ajakanmu. Setiba di makam itu juga kau sendiri yang lari ke atas makammu untuk ditawan orang itu. Kalau tidak, dengan kufumu saat ini, siapa di dunia ini yang mampu mengatasimu makin bicara makin lemah, habis bicara, napas pun menggeh-menggeh serupa habis bertempur sengit. Siokongcu masih membetulkan rambutnya yang indah itu dengan tenang. Akhirnya ia bicara dengan lirih, apa yang kau katakan itu apakah benar timbul dari lubuk hatimu ya? Setiap kataku semuanya timbul dari lubuk hatiku sendiri, dan hatimu sendiri percaya kepada apa yang kau katakan. Aku lebih suka tidak percaya, tapi juga tidak dapat tidak percaya. Mendadak siokongcu tertawa dingin, tertawa ejek, namun juga rada pedih. Hektometer, alangkah pintarnya. Alangkah percaya pada diri sendiri. Tapi, tapi kera bagaimana kau berani memastikan apa yang kau pikir itu adalah kejadian yang sebenarnya Pogiyok menghela napas panjang, meski tidak bicara, namun sudah merupakan jawaban yang positif. Mengapa tidak kau pikirkan, apa yang terjadi itu apakah tidak ada kemungkinan lain? Kemungkinan lain apa tanya Pogiyok? Sorot Metis Yau Kongcu berubah tajam, katanya, apakah tidak mungkin orang lain menyamar sebagai diriku? Bukankah orang lain pun dapat memalsukan diriku untuk melakukan sesuatu? Kenapa hal-hal ini tidak kau pikirkan, tapi aku lantas kau salahkan, aku tidak menyalahkanmu, ku tahu sesuatu perbuatanmu pasti dilakukan karena terpaksa, Aku bersimpati padamu dan tidak menyesalimu, bicara setian lamanya, ternyata kau tetap tidak percaya padaku, sungguh aku, aku benci padamu, mendadak Siaw Kongcu melangkah maju dan menggampar muka Pogiyok sekerasnya. Kau, Pogiyok berdiri sambil memegang mukanya. Ku benci padamu, teriak Siaw Kongcu sambil mengentak kaki. Seterusnya tak mau lagi kulihat dirimu, air matanya bercucuran dan segera ia mendekat mukanya terus berlari pergi. Pogiyok memandangi bayangan orang dengan termangu-mangu. Setiap gerak-gerik nona itu, tutur katanya, seperti sungguh seperti pura-pura, begitu pula cintanya kepada Pogiyok juga sukar dibedakan serius atau palsu. Apakah benar semua ini bukan sengaja dilakukan oleh kehendak Siaw Kongcu sendiri? Memangnya Siaw Kongcu yang membawa Pogiyok ke makam kuno itu benar samaran orang lain? Ai, jika benar demikian, kan ku salah paham padanya gumam Pogiyok. Tapi ku yakin tidak salah lihat, begitulah makin dipikir makin bingung. Ia merasa kaki dan tangan tak bertenaga lagi, kepala pun pening. Akhirnya ia jatuh terduduk menghilangnya Pui Pogiyok sudah berlangsung beberapa hari. Kejadian ini paling banyak menimbulkan pertengkaran di dunia Kangong. Nama baik In Bong Tai Hyak Ban Chuliang, Kim Choin, dan ketujuh murid utama dari ketujuh haliran besar juga banyak terpengaruh. Kawanan gadis yang dulu sama tergila-gila kepada Pogiyok sekarang justru paling keras mencaci maki anak muda itu. Bila mana pemuda pujaan kaum gadis mendadak berubah menjadi orang yang rendah, rasa kecewa mereka dengan sendirinya sangat mudah berubah menjadi gusar dan benci.